Kita ke informasi selanjutnya, sesosok mayat perempuan ditemukan tewas tergeletak di lantai sebuah kamar kos di Cirebon, Jawa Barat dengan luka di bagian wajah, diduga kuat korban dibunuh oleh teman prianya. Warga desa Kedawung, kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, geger dengan penemuan mayat seorang perempuan yang diketahui bernama Anita tergeletak di lantai sebuah kamar kos. Temuan casat wanita asal Indramayu berusia 21 tahun ini berawal saat rekan korban mengecek kamar. Korban ditemukan dengan luka lebam di bagian wajah. Dari olah TKP awal didapati sejumlah temuan diantaranya ada barang korban yang hilang. Tadi sore kita mendapatkan laporan terkait penemuan mayat di wilayah Kedawung ini berjenis kelamin perempuan, berjenisial A, warga Indramayu, kemudian ditemukan oleh rekan korban, kemudian si rekan korban karena menemukan korban di dalam kamarnya sehingga melakukan kepada pihak kepolisian dan kami sekarang sedang melakukan oleh TKP. Jenasa lantas dibawa ke kamar jenasa rumah sakit Bayangkara Losarang untuk kepentingan otopsi. Sejumlah keluarga korban dari Indramayu hadir di lokasi kejadian dan ikut serta mengantar ke rumah sakit Bayangkara. Diduga kuat korban dibunuh oleh teman prianya yang sempat datang ke kamar kos. Pemirsa Polres Cirebon Kota berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita yang ditemukan tergeletak di kamar kosnya di wilayah Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon di mana pelaku bernama Casnadi diamankan setelah 3 jam petugas Satres Krim Polres Cirebon Kota lakukan olah TKP di kamar kos. Dari keterangan pelaku, pelaku membunuh korban dengan cara mencekik di leher korban dan memukul wajah korban berkali-kali. Setelah itu pelaku memasukkan korban ke dalam lemari pakaian motif pembunuhan pelaku karena kesal dan sakit hati karena korban meminta untuk DP bayaran kencan. Ya pemirsa hingga saat ini penyidik Polres Cirebon Kota masih lakukan pemeriksaan intensif keterangan tersangka pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di dalam kamar kosnya. Langsung kita simak laporan rekan kami Ervan Septyawan langsung dari Cirebon. Ervan silahkan dengar laporannya. Baik Anissa dan pemirsa TV One, hingga malam ini petugas Satres Krim Polres Cirebon Kota tengah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pembunuhan terhadap wanita muda yang terjadi pada sebuah kos-kosan di daerah desa Kedaung Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon pada terjadi kamis kemarin. Dimana pada malam ini petugas memeriksa pelaku guna mendalami terjadinya aksi pembunuhan yang terjadi pada kamis kemarin. Selain melakukan pemeriksaan terhadap pelaku petugas juga telah memeriksa sejumlah saksi, bahkan memeriksa teman kos yang ada di lokasi. Pengungkapan pembunuhan terjadi setelah petugas melakukan olat TKP pada kamis kemarin selama 5 jam. Petugas setelah 3 jam berhasil mengamankan seorang pelaku yakni Cah Nadi yang merupakan pelaku pembunuhan yang terjadi di sebuah kos-kosan di desa Kedaung, Kabupaten Cirebon. Baik, Anita. Baik, Erfan. Sebenarnya antara pelaku dan juga korban ini berarti baru kali ini pertama berkenalan, bertemu, atau seperti apa? Menurut keterangan dari pelaku sendiri atau dari petugas kepolisian Pores Cirebon Kota bahwa pelaku dan korban baru berkenalan sejam sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan. Perkenalan pelaku dengan korban tersebut melalui salah satu media sosial yang dilakukan oleh pelaku. Bahkan aktif pembunuhan yang dilakukan oleh Cah Nadi tersebut di latar belakangnya oleh sakit hati di mana korban meminta DP sebesar Rp600.000 lebih awal kepada pelaku. Oh iya, baik. Erfan, nah, lantas apa profesi keseharian ini pelaku sehari-hari ini? Menurut pengakuan dari pelaku pada saat press release yang dilakukan oleh petugas Pores Cirebon Kota pada siang tadi bahwa pelaku keseharian melepaskan salah satu pegawai swasta yang ada di Kabupaten Cirebon. Oke, apakah ada pernah melakukan kejahatan atau catatan kriminal dari pelaku ini seperti apa hingga dia tega menghabisi nyawa perempuan tersebut? Erfan? Menurut dari pengakuan pelaku sendiri pada saat dilakukan press release Jumat Siang tadi bahwa pelaku merupakan pembunuhan yang terjadi pada kemarin. Bahkan pelaku juga baru pertama kali melakukan mencoba menggunakan aplikasi media sosial tersebut untuk berkencan yang terjadi pada kos-kosan di desa Kedaung Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih Erfan mengabarkan langsung dari Cirebon.